yo what's up guys masih bareng fishroom disini dan lagi jalan-jalan ke Bekasi gua harus mampir ke The Sultan Aquatics nah ini The Sultan Galaxy wey Aquatics kita langsung masuk kita cek dan kita samperin langsung sama owner ini oke yuk halo bang permisi bang apa kabar ini thank you thank you for coming ya thank you banget udah di-summit disini sama-sama luar biasa udah lama banget pengen banget kesini ya akhirnya bisa juga ya akhirnya sempet kesini malah out of plan dikit melihat-lihat tapi malah pas timingnya ya biasanya gitu yang akhirnya bisa hahaha kalau direncananya malah kagak datang aja nah ini sebenernya ini tempat koleksi atau jualan atau gimana ini bang gitu ya kalau gua sih bilang ya all in lah ya all in one lah ya ya sekarang juga jadi tempat jualan juga tempat display ya sekarang tempat koleksi gua juga sih bro luar biasa ya mudah-mudahan berawal dari sini nanti bisa jadi berkembang-berkembang lagi lah amin amin nah ini ngomong-ngomong waduh gede-gede banget ya bang ya hahaha ini ukuran bug fiber segede gini ukuran berapa ini bang ini sih bug fibernya 230 cm lebarnya 150 cm tingginya 100 lah 100 cm tinggi 100 cm tempered glass ini 12 mili ya nih oh cukup ya 12 mili cukup cukup nggak ada laminit nggak cukup cukup oke ini gede banget ini berarti mungkin sekitar 4.000 4.000an 4.000an liter 4.000an liter 4.000an liter guys menurut gua cukup eksklusif karena apa ikannya ini disini kak raja kak raja dan ratu mungkin ya karena apa ini 4.000 liter ikannya cuma dua guys hahaha jantan ya dan parinya ada dua doang wah ini pari apa ini bang ini BD Galaxy sama BD aja sih BD biasa lah BD Galaxy dan BD ya BD aja BD ha itu ada ada pebas juga nyelip tuh pebas buat temen-temenan aja sih hahaha kompeng ala-ala ini disini memang nggak pakai lampu-lampu tambahan gitu Bang nggak nggak sengaja sih emang nggak bikin lah jadi emang natural aja lah gitu kita tuh jadi bisa lihat gitu loh bahwa warnanya tuh memang bukan yang warna-warna lampu karena efek lampu ya Bang ya hmm ini ada dua ekor aja ini tapi seleluasa ini mereka bener-bener disini sesuai namanya The Sultan Galaxy kan ini dijadikan Paris Sultan guys ibaratnya cuma berdua tapi tinggal di istana gitu hahaha bisa 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 luar biasa ini wah filtrasinya ini ada top filter ya sistemnya top filter lalu dua mesin pompa filter ya ini juga ini juga ini juga ini buat tambahan jadi biar gue mau make sure apa filtrasi gua biologi yang memadai lah sudah cukup karena ini 4.000 liter iya overspec lah lebih overspec ya betul iya 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 kalau isinya ini medianya pakai apa ini kalau gua di sini biasa lah jepet terus ya kayak busa filter putih buat nyaring kotoran kasar ya di situ sih Marine Pure oh ada Marine Pure ya mungkin satu begini ada isinya empat lah empat Marine Pure oke oke terus di situ ada Vifaria Media Monster sama Crystal Bio dikombinasi di situ udah air-air jatuh aja sih kayak biasa siap-siap kalau di sini Crystal Bio ada beberapa macam ya Biomedia yang dipakai ya betul-betul-betul oke luar biasa guys loh ngomong-ngomong ada yang kelewat ini ini di depan ini pertama masuk juga ada tank nih iya 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 ini apa ini Bang isinya ini tibas-tibasan sama Oscar aja sih buat nama-namain koleksi aja sih oh gitu nih guys aduh wih ada juga lucu-lucu aja lucu-lucu aja lucu-lucu aja ada Oscar Oscar atau ada Orinoco 2 spot ya wih ternyata ada juga nih koleksi lucu-lucunya sebal-selain yang mewah-mewah selain yang mewah ya yang lucu-lucu dikit aja yang lainnya koleksi Sultan luar biasa nah kalo ini Bang ini BD sih BD Pur Biasalah ini BD Pur biasa ya pedepur biasa ya jantan ini dijual juga atau yang ini sih rencana gue jual juga lah gitu tapi Jantan jantan banyak-jantan gue jualin sih Oke Nah ini kalau Ini kisaran ukuran berapa ini? Ini 16-17 lah kali ya 16-17 Kalau harga kisaran berapa ini bang? Ini sih sekitar 4-4,5an sih 4-4,5an ya? Oke teman-teman Bede berkualitas Tapi Cukup harganya Cukup menarik nih Cuman 4 jutaan Boleh nih Kalau kepengen Nanti gue kasih kontaknya ya bang ya? Boleh Besultan Galaxy Aquatics Kita lihat aja lagi Siap Nah ini Ini juga Dijual ya ini bang? Dijual nih gue koleksi gue juga sih Cuman kalau ada yang ini Cuman kalau ada yang mau ya boleh lah Ini apa nih? Unik ini Ini BD Hybrid Cuman ini Black Diamond sama Flower Tiger ya? BD Hybrid tapi Di Black Diamond dengan Flower Tiger Flower Tiger Flower Tiger itu Banyak masih di Wildcote Oh gitu Jadi di Di tempat breeder Apa Penjual yang di Thailand itu Ya dia Dia Sumber ngebreednya sama Flower Tiger itu Nah dan itu lumayan agak-agak susah itu Makanya sih harganya agak Lebih di atas BD Pure Ini di atas BD Pure ya? Betul 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 Dari coraknya juga lebih Nanti Gue tunjukin lah Kayak gimana kira-kira Flower Tiger Boleh boleh Gue cariin Di Google atau kalau ada gambarnya Betul Kayak bunga-bunga gitu lah Oh gitu Ini tapi Stoknya lagi belum masuk Ini guys Kayaknya kalau baru masuk Itu ya Gue sering liat Bang Andre posting Waduh Lumayan 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 Sudah macem-macem Sudah langsung liat Waduh Ini ikannya Ikan-ikan Sultan lagi pada masuk Cakep-cakep Ternyata kalau ada lagi di update lagi nih Nah ntar kalau ada update Kalian mesti dipantengin Ntar Bang Andre sering update Thank you Biasanya di mana Bang? Di Facebook Di Facebook Di Instagram Instagram juga ya Nanti gue share Thank you Thank you Di belakang gue Sebelum kita lihat Ini ada artis fenomenal 2021 sangat fenomenal Namanya Giselle Ini dia Ini dikasih Nana Giselle Betul ya Bang Andre Iya betul Betul ya Betul ya Dulu Gue pertama kali liat Di kontennya Ini Jamflock Nih yang ini nih Kalau temen-temen liat nih Ini Fenomenal ini Buka videonya kan Iya videonya Ikannya 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 Bukan ya 19 detik ya Bukan Nah Kalau ini Jenisnya Beda ini ya Bang? Beda Ini Kalau di BD Yang namanya Super White ya Oh Super White Super White Jadi Super White itu Berarti bukan BD ya? Dia Black Diamond juga P13 Cuman dia yang udah Silang-silang 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 Yang paling Bagusnya Makanya Putihnya lebih dominan Dan lebih Terang ya Jadi itu disebut Super White Super White Dotnya biasanya Big Dot Cakep banget Dotnya itu Selalu Super White Besar-besar Besar-besar Ini kalau dibedain kan Ini SWC Oke Ini sebelahnya SWC Kelihatan beda kan Jadinya kan Selain ini kan sering perdebatan SWC Super White Jadi kalau disampingin begini Jadi Kelihatan Kalau lu secara live Kalau ini Dia udah ukuran berapa ya bang? Sekarang mungkin 32 lah ya Minimal 32 Kalau dilihat dari atas guys Udah gede ini loh Ini gede loh guys Beneran? Kalau teman-teman lihat ini gede Dari 15 bulanan lah 15 bulan Wah ini Tapi Ngomong-ngomong dia Walaupun Cuman 19 detik Harganya mahal ya Beda ya Beda Cuman ini harganya mahal ini guys Ya lumayan lah Lumayan Setau gue SW itu gak ada yang murah Apalagi udah ukuran segini Waduh ini Lumayan Bener-bener ini udah Kelas Sultan Ada Untuk filtrasi sama ya bang Kurang lebih sama lah Kurang lebih Marine Pure Crystal Bio Mirip-mirip lah Jadi gue tombain 2 begini Oke Sama ya Ditambah lagi tanaman Singonium Jadi gue mesti digading sih biasanya Oke Dan ini semua pake heater ya bang Gue pake heater Heater 1000 Watt lah 1000 Watt Waduh Ini 1000 Watt Itu 1000 Watt 1000 Watt Waduh Belum Pompa 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 Berapa LPH ini bakal ini Kalo gak salah ini 5800 Kali 2 Kali 2 5800 Kali 2 Terus temen-temen Kita harus silahkan Cari googling sendiri Kira-kira berapa Watt itu Lalu Heaternya 1000 Watt Belum termasuk Airatornya Jadi listriknya Kayaknya Lumayan Pelen kencang deh jadinya Nah ini juga Luar biasa ini Dia disini sangat dispoil Dan sangat dipamper berarti Luar biasa Ini apa bang Ini sama juga Ini super wide Super wide Super wide Jantan ya Ini jantan Oh ini kayaknya lebih besar Atau memang Lebih besar Keliatannya aja Oh memang lebih besar ya Ini udah temen-temen Udah lumayan Mature nya jadi Untuk nge-breed Udah bisa sebenarnya Cuman ya Karena lagi nyari indukan juga lah Yang pas Oke Ini gede guys Lihat guys Ini size nya besar loh Ini udah berapa Hampir 40 40 ada kali ya Ada 40 ya Kalau kita lihat ya Karena dia memang Gak pernah diukur Karena dia Sultan Jadi gak Gak boleh digendong-gendong Kalau cuma mau diukur Gede ini Ini dari atas tuh Keliatannya Lebih besar lagi Iya Kalau di depan Biasakan gitu lah ya Gak pernah Gak pernah Gak pernah Bias kaca juga Mungkin ya Betul Betul Wah ini Ini penampungan air Ini bang Penampungan air Dulu buat air RO Cuman gue udah Stop gak pake RO lagi Ini pake biasa aja lah Oke Ini juga Seribu watt Seribu watt Pokoknya kalau yang Gak tangki Gede gue seribu watt Make sure Dia anget lah Luar biasa Nah ini jadi pertanyaan nih Boleh Boleh Berarti Apakah Harus pake heater Kalau pengalaman gue Beda-beda orang lah Beda-beda orang Di mana-mana Kalau gue Dulu pernah Kejadian Di atas Di akorium gue Yang seribu liter Itu Galaxy Jadi galaxy Heaternya gue cabut sehari Mau gue makan Mau gue makan Gue taro di koki Karena gue gak tau koki pake ini kan Gue pilih Dia size udah segede gini juga sih 38-40an Mau gue makan Itu Pari begitu Mau gue makan Kita ada bukaan Gue pasang lagi Makan Dari situlah gue mau orang bilang gimana Gue pake heater aja Make sure Mau di baku gitu Mungkin juga dia kebiasaannya ya Suhunya langsung Berubah Kaget juga Mungkin Betul Betul Oke oke Padahal notabene-nya kan Dalam ruangan ya Iya Harusnya Lebih stabil Tidak begitu berubah Itu aja sih pengalaman gue Karena dia udah Ini mungkin Nyaman di Suh segitu Jadi kita yang menyesuaikan Betul Tapi sebenarnya Kalau lo bisa Ini tambahan lagi ya Kalau sebenarnya ruangan lo bisa Lo Di 29 30 Apalagi kalau di Jakarta kan lumayan Bekasi panas Seharusnya sih Gak pake heater Aman-aman aja Aman ya Takutnya kan Paginya ngedrop Udarnya pake musim hujan begini kan Itu yang agak Musim hujan juga Betul Iya 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 Kalau untuk Perimeter air gimana ini Kalau di tempat gue sih Sekitar 6,5 Sampai 6,8 lah Itu PH nya PH PH nya TDS di 250an lah ya Masih Oke Jadi masih oke lah Nah ini Makannya Tiap hari Pagi, siang, malam Wih Tiga kali sehari Pakannya apa bang Pul udang Pul udang Terus ini ada lagi bang Di atas Ada ada Di atas ada lagi Oke oke Siap Habisi kita ke atas guys Yuk Oke guys Kita lanjut lagi Ini kita sekarang Di lantai 2 nya Ternyata Gak cuma Satu lantai Masih ada Lantai 2 nya Ini kalau kalian lihat Ini semua Dua tingkat guys Seribuan liter Jadi ini ada 1,2,3,4,5,6,7,7,8 8,000 liter 8,000 liter itu Disini berapa persen bang Biasa Kita biasanya sih 10-15% per 3 hari 10-15% per 3 hari 3 hari sekali Kalau 10% aja Berarti 100 liter keluar 100 liter masuk Jadi ini bener-bener Udah di Memang di setting Untuk proper ya Memudahkan lah Memudahkan Kita sebagai Keeper Atau Kalau ada keeper Yang bantu pun Gak susah Gak susah Udah di setting semua Kalau di atas ini Semua koleksi Katanya hebannya Koleksi Rencana mau Digedein Buat di breed lah Oke Buat di Dole nya untuk breeding guys Thank you No play play guys Nah Berarti ini Rata-rata Si male Si male ini bang Rata-rata female Kecuali SWC SW SW Male Oke Ini saya Nanti ya Mungkin setahun lagi Bisa jadi Pejantan lah Gitu Kalau yang Ininya Female Semua Si Female Semua Ini Wih Ini banyak banget Ini Ini satu tank Berapa ekor ya Bang 5 ekor ya 5 ekor 5 ekor 5 ekor Rata-rata 18-20 cm Jadi Ini female Semua ini Female Female Ini SWC Tuh kan guys Satu tank sendiri juga ini Apa gue bilang Disini Sangat dimanja Ini mereka Jam makan Jam berapa Biasa Biasa dikasih sih Jam 7 Jam 7 pagi Jam 1 siang Sama aja Jam 6 Jam 7 malam Oke Sama kayak Jam makan orang Lihat lagi Bang Ini bang Ini 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 SW lagi Super white lagi Super white Tapi ini male ya Male Ini teman-teman Super white itu Selalu Coba Deketan Nah super white itu Selalu dia Dotnya itu besar-besar Nih Bukannya putih susu Nyenengin banget Yang atas ini juga Ada ya Super white juga Super white Ini ukuran Berapaan nih Sekarang mungkin 25 lebih Kali ya Gede juga Gede juga 25 lebih juga ya Iya mungkin 25 lebih Tapi umurnya paling baru setahun sih Jadi Karena ngepuss makan sih Jadi Lumayan gede gitu Jadi Kalau misalnya nih Gue kan ada pari juga nih Pari gue tuh Itu makannya Mix Ada lele potong Sama udang juga Sehari dua kali Lele sekali Udang sekali Itu gimana Oke gak Atau mendingan Full udang aja Sebenarnya sih Gak ada Apa ya Gak ada Larangan untuk makannya apa aja Karena di alamnya pun Dia makannya ya kerang-kerangan Ikan juga Sebenarnya Cuman Karena udah biasa disini Bahkan Cacing beku Kalau kecil Gitu kan Cuman kalau karena disini Udah biasa Apa namanya Udang Udang aja sih Jadi kalau Sebenarnya Kalau udah size-size gede Mungkin nanti Mau coba juga Ya kayak kerang-kerangan Ikan selar Kotos Iya iya selar kotos Dulu Kan di rumah gue Sempat ikan koki gue Mati dimakan Oh gitu Waduh Iseng-iseng dicampur koki Gimana koki gue Ilah Masuk juga Berarti semuanya lah Semuanya bisa masuk Berarti Basically Freshwater stingray ini Predator ya Predator 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 banget Wah ini Sangat menyenangkan Buat gue ya Pari itu Sangat menyenangkan Apalagi Lucu banget Apalagi liat Sway gini Sangat menyenangkan Jadi ada kepuasan sendirilah Kalau nanti bisa Ya menghasilkan Anaknya bawa lebih bagus Gitu kan Betul Ini tadi belum nanya Ini mau nanya Size nya berapa ini Ini nya Tank nya ya Tank nya Tank nya ini 150 Oke Lebarnya 100 Tingginya Kalau saya 45 cm 45 ya Tingginya 45 50 lah ya 45 50 ini Emang gak sengaja tinggi-tinggi sih Oh 50 kayaknya ini 50 ya 50 ya Sekitar segitulah Lebarnya 100 Oke Kalau misalnya nih Gue punya tank segini Terus Mau buat breathing itu Cukup gak Atau harus sebesar yang di bawah nih Sebenarnya sih Kalau Untuk ke breathing sih Cukup-cukup aja sih Sebenarnya Gitu ya Yang penting lebaran dia kan 80 sampai 100 Cukup-cukup air Sedangkan untuk tinggian air Dia gak perlu tinggi-tinggi banget sih Oke Berarti Gak perlu tinggi-tinggi banget Memang gak perlu terlalu tinggi ya Iya Siap Ini BD ini ya bang BD 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 ini Ukurannya masih kecil-kecil kayaknya Ukuran berapa ya 15-an lah ya 15-16 15-16 nih Tuh Mereka kalau ada orang Nyamperin Iya Dipikir mau makan Si male Female semua ini Ini juga nih Pokoknya asal female Gue ambil Nah ini yang di atas Nanti kalau Ntar gue masukin Stock sheetnya Ini khusus Ini Ini Banyak yang cakep-cakep guys Ini nih Lucu banget nih Mereka nyamperin semua ke sini Ini lagi Lucu banget Ini masih kecil-kecil juga ya bang Kecil-kecil Buat digedein ya Paling 13-15 lah 13-14-15 Paling yang paling gedenya 15 lah Mau buat digedein Katanya mau bangun Stingray facility lagi Amin 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 Semoga sukses bang Amin amin Luar biasa Ini Masih lagi Masih lagi Female juga BD juga ya BD BD Nah kalau BD gini bang Dapetnya dari mana ini Ini semua sih dari Thailand sih Udah ke Thailand Jadi kita impor Sendiri juga lah Impor dulu Luar biasa ini dia Memang impor dulu Tapi abis itu Mau buat Pelan ke depannya ya Rencananya ya Keren Wah ini ada koki juga nih bang Invasif nih Ini buat apa nih bang Memang Buat lucu-lucuan aja lah Buat lucu-lucuan Dijual atau gimana Awalnya sih dijual Cuma sayang juga lah Artinya dibuat di keep aja Nanti kalau ada yang mau Nanti kasih Gitu keren banget Asli Gue bener-bener Nggak nyesel nih Jauh-jauh kesini Karena Gue tuh lagi demen banget juga Amat pari bang Gue udah beli Udah Pernah beli juga Di bang Andre Cukup gede ya Itu namanya Lumayan Mungkin 30 cm ada Iya Waktu itu Dikirim Aman bang Aman banget Aklimasi aman ya Aklimasi juga aman Sampai sekarang aman Makan juga lancar Lancar ya Demen banget gue Thank you Dulu soalnya Punyainya kecil-kecil kan Terus kayak Aduh Nunggu lama banget Yang gede-gede Iya Nggak sabar Pengen yang gede Beli ah Yang gede Jadi kita mesti Racunin penantan-penantan nih Teman-teman Fisroon Ayo Kalau kalian penasaran Pari itu sebenernya Tidak langsung yang Mahal Banget juga Ada ya bang Ada Motoro Motoro itu Mungkin Mungkin salurin Satu jutaan ya Satu jutaan Kalau buat belajar Gitu Gue juga dulu sama Belajarnya Motoro Motoro dulu ya Oke deh guys Jadi sekian dulu Mungkin Video kali ini Di Nih The Sultan Galaxy Aquatics Sultan Nih Tapi Sultan Ini SW Ya kan Gue udah bilang SW-nya disini Sultan Jadi buat kalian Teman-teman Atau penonton Yang merasa Sultan Wah Kalian mesti Cek-cek Stoknya disini Siapa tau Cocok kan Atau Kalau misalnya Ada yang pengen Order SWC Bisa ya bang Bisa 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 Pre-order Bisa banget guys Pre-order Bisa didatangkan Buat kalian Yang Sultan Oke Mungkin sekian dulu aja Thank you banget Thank you Dibolehin kesini Mampir kesini Lihat Facility-nya Filtrasinya Semuanya Ilmunya juga Juga belajar banyak Disini Anytime So guys Thank you for watching Jangan lupa kalian like Jangan lupa subscribe Jangan lupa share ke teman-teman Supaya Tentu dukung Fishroom Buat Channel ini Semakin maju Guys Nanti di 3000 subscriber Gue bakal ada Giveaway Tungguin aja Dan jangan lupa Ikutin terus Nyalain loncengnya tuh Jadi kalian gak ketinggalan Oke Segini aja See you guys On the next video Bye 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 Terima kasih telah menonton!